disini oleh black suit tentunya masih masih kita lihat apa yang terjadi ini tidak masih kepada Nando, Nando kita lihat apa yang terjadi ya Nando pemirsa permotan bola disana poska plus untuk melakukan serangan tentunya dan harus dihalau oleh serangan Rifki ya penando kali dibersihan dari black suit untuk melakukan serangan tentunya harus dihalau Kiwil ada halau oleh serangan Arief pemirsa poska plus terlepas pemain yang berasal dari black suit untuk melakukan serangan Rifki pelebang sektor kiri Wendy pemirsa Wendy ada serangan di pemirsa pelebar ke depan tentunya disana ya out kali poska plus pemirsa lambe tutora atau tutor lanche Fernando pemirsa untuk melakukan serangan dari black suit tentunya tentangan yang cukup keras namun masih dihalau oleh pemain dari poska plus Wendy cukup baik pemirsa Surah Arief melebar setor kanan Surah Fernando tentangan lanjutan dari Surah Arief ke pemirsa masih bisa dihalau oleh poska plus ya tentangan sudut dari Surah Fernando pemirsa oh terlepas awet kali pemirsa dari black suit perempuan bola Surah Arief bukan pelanggan tentunya berisah untuk melakukan serangan Surah Arief melebar ke belakang tentunya Surah Arief ya poska plus pemirsa melebar ke depan ya sadat kali dia pemirsa Rifki masih sudah rifki untuk melakukan serangan pemirsa melambung tinggi Kiwil memotong bola ya dilepaskan oleh saudara Arief poska plus oh hampir ya sadat kali dia pemirsa melebar ke sektor kanan tenangan langsung masih bisa ditangkap dengan baik tentunya pemirsa Kiwil melebar ke depan tentunya pemirsa untuk melakukan serangan Halo Arief menyapu bersih Kiwil memirsa kepada tutur lance out ya Fernando melambung tinggi pemirsa dan harus dikuasai dari penyak gawang tendangan langsung tentunya pemirsa oleh penyak gawang menyentuh di Surah Fernando ada Wendy Wendy kali dia berusaha melebar ke depan tentunya Kiwil halus ditutup oleh dua pemain dari black suit poska plus pemirsa Rifki tendangan langsung melebar ke depan dan harus ditangkap oleh penyak gawang yang berasal dari poska plus ya Arief menyapu bersih ataupun menghala pemirsa masih Wendy berputar bola di sana ya tendangan langsung tutur lance namun di sana Solari Ki pemirsa pemain pertahanan yang dimiliki oleh oleh black suit Arief oh hampir saja pemirsa dan bola sudah meninggalkan lapangan langsung tutur lance ini di poska plus yang di tujuh Solarian terjatuh terjatuh Riki oh hampir saja pemirsa berputar bola ya cukup merepotkan ya tenang sudut yang dilakukan oleh Surawedi pemirsa harus diberhentikan oleh genangan air oh sadat ya tutur lance melambung tinggi sadat cukup baik rupanya pemirsa ini kembali untuk melakukan serangan dari black suit tentunya oh hampir saja pemirsa Surawed Abdul Cikri yang sudah berdiri di sana namun peluang itu sia-sia sudah berada di depan tentunya pemirsa Edi melibat sektor kiri untuk melakukan serangan tentunya berpindah bola ke tengah harus dikuasai dari pemain dari poska plus poska plus kali ini pemirsa oh Edi kembali ya Kiwil kali ini pemirsa untuk melakukan serangan langsung Edi Abdul Cikri kita harus bersah tutur lance mengganggu pergerakan dari Surawed Abdul Cikri ya tutur lance melambung tinggi kita harus bersah Surawed Rifqi ada Ilham oh tertunya berpelukan berpelukan Surawed Ilham bersama Kiwil dengan yang sangat manja sekali bagi sana dan harus diberikan peringatan oleh wasit pelanggaran terhadap Surawed Kiwil memeluk dari belakang ya mungkin lupa ya turur Ilham harus meluk dari Kiwil tendangan langsung pemirsa sadat kali ini menyelamatkan bola ya begitu bisa merepotkan dari penjaga wang Black Sweet sadat kembali terlepas pemirsa hampir tutur lance sudah berisana terjatuh Surawed Rifqi Rifqi berpelukan serangan pemirsa ada Kiwil ya membiarkan bola tentunya penjaga wang melambung tinggi ada halaman Suraweddi pemirsa ya ilham kita lihat Lurusa umpat remasan Rifqi Rifqi masih bisa selamatkan oleh Tia Gawang tentunya pemirsa itu adalah peluang yang dapetkan oleh Black Sweet ya sulit dipercaya tentunya pemirsa pertandingan di sore hari ini dikadangkan banyaknya kelumpur dan genangan air bisa mengagum konsentrasi para pemain utur lance kita lihat Lurusa melebar ke depan orang sempurna dan bola sudah meninggalkan lapangan Edi ada Rifqi kita terus apakah yang akan dilakukan Rifqi oh tentangan langsung ya lembaran kali ini pemirsa ada sanat penjaga wang yang sejauh ini cukup baik untuk menyelamatkan bola ilham melebar setor kanan ada risau dari Rifqi masih Rifqi pemirsa lakukan sudah berkali-kali melepaskan tendangan langsung dan kali ini penjaga wang dari poska melambung tinggi masih Rifqi melebar ke belakang ada surah Abdul Jikri pemirsa dan bola sudah meninggalkan lapangan iya Rifqi ada Edi pemirsa membiarkan bola tentunya berbotan bola ke Surah Rian jadi mana pemain berasal dari boska plus ya ilham Surah Edi tentunya berbesar melepaskan tendangan langsung oh terlalu terasa berbesar ada pelanggaran yang dilakukan Surah Edi terhadap Surah Rian dan harus diberikan pelanggaran dan inilah kartu kuning perdana oh tidak tidak kartu kuning tentunya berbesar dan harus diberikan kartu kuning kartu kuning tentunya berbesar dari Surah Edi iya Kiwil dalil berbesar melakukan tendangan melepaskan lantur lor tutur lanje ya tutur lanje hampir iya tentangan sudut kali ini berbesar dari boska plus ablul jikri terlepas iya blank sweet untuk melakukan serangan pemirsa terjatuh dari Surah Ablul jikri Rian kali ini poska plus pemirsa untuk melakukan serangan ilham menutup pergerakan dari poska plus setting langsung belum ada gol tentunya pemirsa iya sadat melebar kepada Surah Ablul jikri tentunya pemirsa ada Surah Ilham melebar ke depan ada Surah Edi tentunya pemirsa Rian kali ini muncul di sana pemirsa Rifqi kembali untuk mengamankan bola pemirsa melakukan serangan tutur lanje menutup pergerakan dari Surah Rifqi yang dimana sang kapten dimiliki oleh Black kita lihat masih berada hampir-hampir punya gawang dari poska poska plus hampir saja pemirsa ya Edi kali di gol Rifqi yang bisa mencetakan gol tentunya tendangannya dilepas kalau serah Edi bisa dimantaukan dengan baik dengan merupakan kedudukan satu Black sweet dan kosong untuk poska dan inilah skor sementara satu kosong kita lihat bersah tendangan dilepaskan oleh Rifqi dan di finishing oleh saudara Rifqi dengan merubah kedudukan sementara dan inilah kick-off babak kedua telah usai dengan merubah kedudukan menjadi satu kosong selamat untuk Black sweet berhasil melaju ke babak selanjutnya pemirsa terima kasih bangku terima kasih untuk para penonton setia let's review jika project mohon maaf ya tadi gangguan jaringan dan mimin mohon maaf apabila ada perkataan perbuatan ya kurang sengaja di hati kalian mimin mohon ampun kepada Allah mimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga